Hashtag troli bandara Ini info dan menggunakan Agar anda tidak salah Simak videonya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali di akun channel youtube saya Bagus Febrianto 4 Baik disini saya akan memberikan info sedikit ya Pada saat anda melakukan jalanan Di bandara keperangatan maupun kedatangan Untuk judul kali ini yaitu troli Untuk pengangkut barang Barang bawaan anda menuju ke tempat check in Maupun untuk bagasi Disini trolinya seperti ini ya Ini contohnya troli yang gratis Yang tidak berbayar Ini adalah layanannya di bandara internasional Juanda Surabaya Jadi pada saat anda keperangatan di bandara Juanda Atau kedatangan Ambil troli ini Untuk menaruh barang bawaan anda Tidak ada masalah Asalkan nanti kalau sudah selesai menggunakan Ditaruh sebaik begin ya Ini gratis Itu petugas trolimennya ya Ya ini seperti ini untuk trolinya Terus juga cara menggunakannya ya Jika ada troli yang bergeledakan di bandara Kedatangan maupun keperangatan Silahkan ambil saja untuk menaruh barang bawaan anda Untuk check in maupun untuk diantar ke mobil pada saat anda landing Setelah selesai penggunaannya langsung dikembalikan sebaik mungkin sesuai dengan tempatnya Kalau tidak tahu apa Tidak tolong ke petugas untuk laporan ya Jadi yang anda bisa lihat ini adalah contoh troli yang tidak membayar Gratis ini layanannya di bandara internasional Juanda Surabaya Ada juga troli yang berbayar Itu ada keterangannya Yaitu troli berbayar Petugasnya yang mengambil Yang mengantarkan Yang menaruh Yang itu ya Itu yang perlu berjualan itu ya Itu adalah troli berbayar Jadi pada saat anda menggunakan itu Pastikan anda tanya dulu di awal Berapakah tarifnya ya Untuk menaruh barang ini dan diantar Nah itu nanti petugas troli berbayar Itu nanti akan memberitahukan di awal Sebelum anda menggunakan Tanya dulu di awal ya Jadi troli ini ada di sekitar area-area bandara keberangkatan maupun kedatangan Ini contohnya di bandara Juanda ya Kebanyakan kalau troli ini digunakan pada saat anda masuk ke keberangkatan ya Area keberangkatan di Termina 1A Baik itu tadi info sedikit yang bisa sampaikan kepada anda Mudah-mudahan berapa dan juga mana ya Di era pandemi ini Semoga kita selalu sehat Carian dan semangat Bersumbur sahabat Tetap prokes yang ketat ya Sampai jumpa di video saya berikutnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa di subscribe Bagi yang belum Biar tidak ketinggalan info dari saya Jangan di skip iklannya Biar saya selalu semangat Memberikan konten yang baik dan positif Dan jika ini videonya berfaat Silahkan di share Dibaikan ke sama Biar sama-sama mendapatkan info yang baik dan bermanfaat ya Semoga pandemi ini segera berakhir Kita kembali normal seperti dulu Penerbangan lancar Dan gak ada syarat apapun seperti ini Bismillah ya Terima kasih